Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Maharani Risa Juli Widianti Dari kelas Desain Grafis Bagi Stekom Ungaran Dengan nama 1121-08-0020 Pada video kali ini Saya akan mempresentasikan Hasil ujian akhir semester saya Mata kuliah tipografi Yang diampu oleh Bapak Ayub Hamdanu Budi Nurmana Mulyana Selamat Tiket Bioskop Tiket Bioskop menggunakan jenis font sans serif Memiliki bentuk yang tebal dan tegas Sehingga dapat memudahkan untuk dibaca Walaupun dari jarak yang tidak dekat Menggunakan warna hitam Yang memiliki makna Elegan Netral Kecanggihan Yang sesuai pada tiket bioskop ini Yang menjual jasa Berupa hiburan yang menampilkan film Konsep dari tiket bioskop Yaitu digunakan untuk komersil Sehingga menggunakan font Yang mudah untuk dibaca Tiket bioskop ini Tidak menggunakan efek emboss Atau timbul Atau kelak klip Karena agar mudah dibaca Judul kartu undangan ulang tahun Judul kartu undangan ulang tahun Menggunakan jenis font fantasy Bentuk dan shape Dari judul kartu undangan ulang tahun Melekuk-lekuk Atau goresan Yang terkesan estetik Sehingga menarik untuk dibaca Menggunakan warna kuning Yang mempunyai makna Kegembiraan Harapan Keceriaan Dan kebahagiaan Yang sesuai Untuk kartu undangan Yang berharap Pemiliknya Akan lebih baik ke depannya Konsep kartu undangan ini Menggunakan font fantasy Dengan bentuk goresan Seperti kuas Karena agak terkesan Estetik Enak dilihat Dan mewah Tidak menggunakan efek emboss Karena kurang sesuai dengan font ini Cover film raya Menggunakan jenis font fantasy Walaupun terlihat seperti sans serif Font ini sebenarnya adalah font fantasy Lalu menggunakan huruf kapital Yang berfungsi sebagai judul Kata raya pada huruf R Berbentuk menyerupai siluet naga Karena pada film ini Menceritakan tentang raya Dan naga terakhir Siluet naga pada huruf R ini Juga memberikan kesan yang berani Dan sangat menggambarkan latar dari cerita Yang dibawakan Menggunakan warna hijau Yang memiliki makna lingkungan Dan kesejukan Yang sesuai dengan tema film ini Untuk memperoleh kemakmuran kembali Warna hijau ini Juga menggambarkan Warna pakaian khas suku Hurt Yang dipakai raya dan ayahnya Konsep dari film ini Yaitu menceritakan tentang Pencarian naga terakhir Untuk mengembalikan dunia Agar makmur kembali Tidak menggunakan efek emboss Karena kurang sesuai Dan sudah ada siluet naga nya Surat lamaran kerja Menggunakan jenis on series Memiliki bentuk dan shape Yang mempunyai kaki dan lengan Dengan tujuan Agar lebih nyaman dibaca Walau dengan ukuran yang tidak terlalu besar Dan cocok sekali Untuk surat melamar pekerjaan Yang bersifat formal Menggunakan warna hitam Yang memiliki makna Elegan Formal Dan keseriusan Seperti pada surat lamaran kerja ini Konsep dari surat lamaran kerja Yaitu formal Yang ditujukan oleh Seorang atasan Untuk melamar pekerjaan Tidak menggunakan efek timbul Atau emboss Karena bersifat formal Dan kurang cocok Jika digunakan Judul Tabloid Menggunakan jenis font serif Memiliki bentuk yang besar Karena berfungsi Seperti judul Dari tabloid itu sendiri Lalu memiliki kaki dan lengan Yang berfungsi Dapat dibaca dengan mudah Dan memberikan kesan Yang enak dilihat Menggunakan warna putih Yang memiliki makna Murni Bersih Steril Dan siklus hidup Dalam judul cover tabloid ini Menggunakan font Berwarna putih Juga memberikan kesan Yang efisien Yang sangat cocok dipadukan Dengan latar background Yang berwarna gelap Konsep tabloid ini Digunakan untuk judul Sebuah buku Yang akan dipublikasikan Yang membawakan berita Dan informasi Tidak menggunakan emboss atau glitter Karena kurang menarik Jika digunakan pada tabloid ini Poster anime Spy Egg Family Menggunakan jenis font sans serif Memiliki bentuk yang terkesan tebal Karena digunakan untuk judul Yang dapat dilihat jelas Dari jarak yang jauh Serta terdapat border atau frame Pada judul Memberikan kesan yang kokoh Menggunakan warna font Berwarna hitam Dan menggunakan border atau frame Berwarna putih Yang memberikan kesan tegas Mewah Dari poster tersebut Warna hitam memiliki makna Berani Tegas dan elegan Sedangkan warna putih memiliki makna Bersih Cerah dan murni Kolosep dari poster anime ini adalah Menceritakan tentang Seorang mata-mata Yang harus membangun sebuah keluarga Demi menjalankan misi perdamaian dunia Tanpa peperangan Maka dari itu Judul film ini menggunakan warna hitam Yang kuat Dan di dalam tulisan Disertakan frame Atau border Pada tulisan Seperti perlindungan Tidak menggunakan efek timbul Atau emboss Karena sudah menggunakan Frame atau border Pada judul tulisan Running text Running text Menggunakan jenis font sunseries Running text Menggunakan Text capital Yang memberikan kesan Tegas Dan dapat dibaca Walaupun dari jarak yang kurang dekat Karena Running text ini Penempatannya Di bagian bawah layar televisi Yang bergerak dari ke kiri Sehingga memudahkan Untuk dibaca penonton Lalu Terdapat background Persegi panjang Sebagai Pembatasnya Menggunakan warna text Bu warna putih Yang memiliki arti Suci Dan bersih Kemudian Warna hitam Pada background Artinya Tegas Dan berani Menggunakan warna putih Yang sangat terang Hingga dapat mudah dibaca Dengan background yang gelap Konsep running text Adalah Untuk informasi Dan promosi Dengan harga murah Tetapi mewah Dan menarik menonton Tiket Konser Menggunakan Jenis font sunseries Bentuk dan shape-nya Diiringi dengan huruf kapital Yang membuat text-nya Mudah dibaca Dan terlihat tegas Tulisan Grand opening Yang berbentuk Vertikal Mempunyai arti Percaya diri Dan menarik Untuk dibaca Menggunakan warna hitam Yang memiliki makna Tegas Elegan Dan warna putih Yang memiliki makna Bersih Konsep dari Tiket konser ini Hampir sama Dengan tiket bioskop Karena digunakan Untuk komersif Sehingga Menggunakan Font Sunseries Agar lebih mudah Dibaca Dan cocok dengan judul Logo Pixar Menggunakan Jenis font Serif Bentuk dan shape-nya Pada huruf I Membentuk Sebuah lampu Karena terinspirasi Dari maskotnya Dan dari film pertama Yang mereka buat Menggunakan font Yang mempunyai kaki Dan lengan Agar mudah dibaca Dan salah satu Ciri khasnya Warna hitam Artinya Elegan Netral Canggih Konsep dari Logo Pixar Merupakan Sebuah studio Animasi Dari Amerika Yang membuat Kartun grafis Komputer Logo Pixar Adalah kombinasi Nama saluran Dengan huruf Kapital Dan maskotnya Logo Pink Flash Menggunakan Jenis font Sunseries Bentuk dan shape-nya Pada huruf I Berbentuk Kelatan Atau flash Yang mempunyai Makna Cahaya terang Yang berharap Agar produk Dari pink flash ini Semakin berjaya Juga Diambil dari Kata flash Terdapat huruf Yang tebal Dan tegas Karena Sebagai logo Bewarna merah muda Yang mempunyai Makna Pucu Manis Feminic Yang sangat sesuai Karena pink flash ini Menjual Produk-produk Makeup Konsep Dari logo Pink flash ini Adalah menjual Berbagai makeup Dengan harga Yang terjangkau Yang dapat Terus berjaya Dan dapat Dibeli Semua kalangan Produk Pink flash ini Berasal Dari Cina Dan sudah Terdaftar BPOM Sekian dulu Video kali ini Terima kasih Maaf bila ada Kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih